Ini ya, saya mulai ya, 15 menit, level 3-2. Ini? Masjidah Matiwad, karena ada Fathatanwin di akhir kalimat dan diwakofkan. Oh ya, Fathatanwin diwakofkan. Cara bacanya? Panjang dua harokat. Ini betul, ini pengertian Matiwad. Apabila ada harokat Fathatanwin di akhir kalimat dan diwakofkan. Cara membacanya panjang dua harokat. Ya, benar, benar. Alasannya apa? Karena ada Mat berharokat Fathabengkong bertemu Tasjid. Ya. Cara mencetanya panjang enam harokat. Ya, betul. Bacaan Matlazim kilimu Sokol karena ada Mat berharokat Fathabengkong bertemu Tasjid. Cara membacanya panjang enam harokat. Pengertian Matlazim kilimu Sokol. Apabila ada huruf Mat berharokat Fathabengkong bertemu Tasjid dalam satu kata. Ya. Mita Matiwad. Karena ada Fathatanwin di akhir kalimat dan diwakofkan. Panjangnya dua harokat. Oh iya. Ini berarti ini, Tok. Ini. Bacaan Matlazim kilimu Sokol dan Muka Fathabengkong bertemu Tasjid. Bacaan Matlazim kilimu Sokol karena ada Mat berharokat Fathabengkong bertemu Tasjid. Cara membacanya panjang enam harokat. Iya. Pengertian Matlazim kilimu Sokol. Apabila ada Mat berharokat Fathabengkong bertemu Sukun. Oh langsung dulu ya. Level 33. Limis lihi abadah. Eh, limis lihi abadah. Iya. Ini apa ini? Matla towilah. Iya, betul. Karena ada Hak Zomir berharokat Kasro bertemu Hamzah dalam satu kata. Ini alasannya tadi apa? Hak berharokat Kasro panjang bertemu Hamzah. Kurang lengkap. Hak Zomir. Kurang lengkap. Hak Zomir kan Kasro. Yang dan Fathabengkong. Iya, iya, iya. Maksudnya harus lengkap sih. Gimana, gimana? Karena ada Hak berharokat Kasro panjang dan Fathabengkong bertemu Hamzah. Iya. Kalau di sini ingin menonton sih sebenarnya. Mat berupa huruf Hak bertemu Hamzah atau Alif. Cuma itu juga tidak masalah. Itu juga tidak masalah sih. Berharokat Fathabengkong bertemu Alif. Iya. Eh, aku tak lupa ya tadi ya. Mau cara membacanya. Belum melatakan. Oh, iya, iya. Ini cara membaca Matlayin. Panjang dua harokat. Iya, betul. Bacaan matilah kosiroh. Karena ada Hak berharokat dumah panjang. Cara membacanya panjang dua harokat. Bertemu. Oh, bertemu. Bertemu Fah. Iya. Asal ini bertemu selain Hamzah sih. Tapi bertemu Fah juga tidak apa-apa. Cara membacanya berapa tadi? Cara membacanya. Panjang dua harokat. Betul. Ini. Bacaan Matlayin. Karena ada Fathabengkong bertemu dengan Yaksukun akhir kalimat dan diwakofkan. Kurang lengkap. Fathabengkong bertemu Yaksukun dan bertemu Huruf Hidup. Iya. Panjangnya dua harokat. Iya, betul. Dan bertemu Fah Kasroh ya. Ya, Huruf Hidup Fah Kasroh ya. Betul. Pengertian Matcilatawila? Apabila ada Hak bertemu. Dengan Hamzah. Eh, gimana? Oh, enggak tahu. Apabila. Lupa. Apabila ada. Bertemu. Eh, apabila Hak berharokat Kasroh Panjang, Fathabeng atau Duma Panjang bertemu Hamzah. Kurang lengkap. Tawilah loh. Kurang lengkap loh. Enggak tahu. Oh, ada pengkongnya. Oh, iya. Ada pengkongnya ya. Iya, iya. Kalau di sini gini, Tok, sih. Apabila ada Mat berupa Huruf Hidup yang bertemu Hamzah atau Alif. Oh, yang bertemu Hamzah atau Alif. Mat berupa Huruf Hidup. Tapi ya kayak gitu enggak apa-apa disebutnya lebih detail. Cara membacanya? Cara membacanya panjang lima harokat. Ya. Pengertian Mat silah pasiroh. Apabila ada huruf H yang berharokat Fathabeng atau Kasroh Panjang atau Duma Panjang. Di cara membacanya panjang dua harokat. Ini kurang lengkap tadi ya. Bertemunya belum? Oh, bertemu selain Hamzah. Ya. Ini? Bacaan Mat silah, mat silah towila. Iya. Karena ada. Bungir, berharokat Duma Panjang dan Fathabengkong. Bertemu dengan Hamzah. Ya. Bacaan yang lima harokat. Bungir. Bungir, berharokat Duma Panjang dan Fathabengkong. Bertemu Kasroed. Bertemu Yak Sukun atau Wawu Sukun. Oh ya, terus? Bertemu Yak Sukun atau Wawu Sukun. Kemudian bertemu huruf hidup dan diwakofkan. Betul. 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 Ini? Liyawum. Bacaan Mat lain karena ada Fathab bertemu Wawu Sukun dan bertemu huruf hidup kemudian diwakofkan. Cara membacanya panjang dua harokat. Huruf hidupnya apa huruf hidupnya? Muka Serotan Win. Oh ya, betul. Betul. Udah lulus. Sekarang level 3-4. Nah, ini mulai rumit. Bacaan Mat lazim harfi mushaqqol. Ya, betul. Alasannya? Karena ada kaf, main, sod, berharokat, fatha bengkong. Cara membacanya? Cara membacanya panjang enam harokat. Ya, ini? Alasannya? Dan ya, berharokat, fatha panjang atau fatha berdiri, panjangnya dua harokat. Betul. Ini? Alif lam roh. Bacaan Mat lazim harfi mushaqqol karena ada lam berharokat fatha bengkong. Cara membacanya panjang enam harokat. Bacaan Mat lazim harfi mushaqqol karena berharokat fatha panjang atau fatha berdiri, panjangnya dua harokat. Betul. Bacaan Mat lazim harfi mushaqqol karena sin berharokat fatha bengkong dan dibaca panjang enam harokat. Ya. Bacaan Mat lazim harfi mushaqqol karena Ainsin dan kof berharokat fatha bengkong dan dibaca panjang enam harokat. Ya. Betul. Bacaan Mat lazim harfi mushaqqol karena sin berharokat fatha panjang atau fatha berdiri, cara membacanya panjang dua harokat. Bacaan Mat lazim harfi mushaqqol karena sin dan... Ya, Ustaz. Ya, betul. Karena sin dan mim berharokat fatha bengkong karena sin dan mim berharokat fatha bengkong, cara membacanya panjang enam harokat. Betul. Bacaan Mat lazim harfi mushaqqol karena sin dan kof berharokat fatha bengkong karena sin dan kof berharokat fatha bengkong, cara membacanya panjang enam harokat. Bacaan Mat lazim harfi mushaqqol karena sin dan kof berharokat fatha panjang atau fatha berdiri, cara membacanya panjang dua harokat. Betul. Pengertian Mat lazim harfi mushaqqol. Mat lazim harfi mushaqqol. Bacaan Mat lazim harfi mushaqqol karena sin dan kof berharokat fatha bengkong karena sin dan kof berharokat fatha bengkong. Mat lazim harfi mushaqqol adalah apabila ada hayu tohu roha ya toh haq roh ya berharokat fatha panjang atau fatha berdiri, cara membacanya panjang dua harokat. Bacaan Mat lazim harfi mushaqqol karena lam, mim, dan kof berharokat fatha bengkong, cara membacanya dibaca panjang enam harokat. Betul. Sekarang level tiga lima. Bacaan Mat lazim harfi mushaqol karena adam yang sukun bertemu tak. Cara membacanya jelas. Tublehun Mat Aridri sukun karena ada huruf Mat atau Duma dikuti wawah sukun bertemu huruf hidup dan diwakofkan. Cara membacanya panjang dua sampai enam harokat. Huruf hidupnya apa? Nun fatha en nun. Oh iya, 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 betul. Iya, ini. Al-ana, bacaan Mat lazim kilmi muhofaaf karena ada Hamzah berharokat fatha bengkong bertemu sukun. Cara membacanya panjang lima harokat. Loh? Cara membacanya? Oh iya, 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 iya. Oh iya, 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 iya. Ini apa ini? Al-ana, mat tabi'i. Ya. Karena ada Hamzah berharokat fatha panjang. Cara membacanya panjang dua harokat. Ya, ini, iya. Amanumat badal karena Hamzah fatha panjang. Cara membacanya? Ya, betul. Cara membacanya panjang dua harokat. Ya, ini. Mat tabi'i karena ada dummah bertemu wawuh sukun. Cara membacanya panjang dua harokat. Yang ini tadi bukan mat badal ya. Soalnya ini bukan Hamzah berjajar dua asal ini. Jadi tetap mat tabi'i yang ini. Meskipun sama-sama Hamzah. Eh, maen tak panjang salahim malahan. Ini. Umi yina. Yang mana? Ini. Buna tada korena kabamin bertajid. Cara membacanya apa? Menung tiga harokat. Oh, ya. Ini. Tempat lain. Ya. Karena ada ya kasro bertajid bertemu ya sukun. Ya, cara membacanya. Ini. Oh, ini baca dulu. Apa? Bacaan mat tabi'i karena ada kasro bertemu ya sukun. Cara membacanya panjang dua harokat. Walaikatihi. Bacaan mat wajib mutaswil karena ada huruf mat bertemu Hamzah dalam satu kata. Cara membacanya panjang enam harokat. Bacaan mat lazim kilmi musakol karena ada huruf mat bertemu tasjid. Cara membacanya panjang enam harokat. Ya. Bacaan mat tabi'i karena ada kasro bertemu ya sukun. Cara membacanya panjang dua harokat. Atau matu bacaan mat lazim kilmi musakol karena ada huruf mat bertemu eh. Ya, karena ada huruf mat berokat satabengkong bertemu tasjid. Cara membacanya panjang enam harokat. Nida. Oh, mim. Lu tahu syadari. Ya. Karena mim bertajid. Cara membacanya mendengung tiga harokat. Nida-an bacaan mat wajib mutaswil. Bacaannya salah ya. Bacaannya salah ini diwakuk bis. A-a. Lu, salah. Nida-a. Oh, iya, iya, betul. Apa, bacaan apa? Yang an-nya pada an-nya. Ini dulu dah. Ini dulu dah. Mat wajib mutaswil. Ya. Karena ada mat bertemu Hamzah dalam satu kata. Cara membacanya panjang enam harokat. An, bacaan mat iwat karena ada fathatan win di akhir kalimat dan diwakufkan. Ya. Cara membacanya panjang dua harokat. Oh, lu, aman, na. Bacaan mat jahiz munfasil. Oh, mat tobi'i. Ya, ya. Karena ada mat bertemu alif. Cara membacanya panjang dua harokat. Lu, aman, na. Mat jahiz munfasil. Karena ada mat bertemu Hamzah di lain kata. Ya, cara membacanya panjang lima harokat. Ya, itu. Oh, ya, itu. Mat terletak kok bukat kok. Lu, dan apa terletak. Aman, na. Ya, cara membacanya. Panjang lima harokat. Ya, ini. Mat badal. Karena bisa berharokat fathah panjang. Cara membacanya panjang lima harokat. Ini. Nah, guna musyadada. Karena ada men bertajdir. Cara membacanya mendengung tiga harokat. Ini. Mat tobi'i. Karena ada fathah bertemu alif. Dibaca panjang dua harokat. Ya. Mat. Wama, umiru. Bacaan mat jahiz munfasil. Karena ada mat bertemu Hamzah di lain kata. Mat terletak pada wama. Dan Hamzah terletak pada umiru. Umiru. Cara membacanya panjang lima harokat. Ya. Bacaan mat tobi'i. Karena ada dummah bertemu wawu sukun. Cara membacanya panjang dua harokat. Mat. Bacaan mat tobi'i. Karena ada kasurah bertemu ya sukun. Dan panjang. Cara membacanya panjang.